Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 1 Ngempelak Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Meskipun di era pandemi kita harus tetap berprestasi Seperti slogan kita ya Berprestasi di era pandemi gitu ya anak-anak semuanya Baik meskipun ini hari Sabtu Ini sekolah mengadakan program baru Yakni pembelajaran remedial yang dimulai pada hari ini Tanggal 16 Oktober 2020 untuk pelajaran matematika Untuk hari selanjutnya nanti jadwal akan segera disare oleh sekolah Untuk pembelajaran remedial ini Diharapkan anak-anak semuanya mengikuti dengan baik Baik anak-anak untuk pembelajaran matematika Kelas 8 semester gasel ini Ibu akan membahas tentang materi persamaan garis lurus Yang dua minggu ini sudah kalian pelajari Namun untuk hal yang paling sulit dari persamaan garis lurus ini Yakni dalam menentukan bentuk persamaan garis lurus Sekali lagi untuk materi persamaan garis lurus ini Ibu sampaikan bahwa merupakan pelajaran atau materi yang kompleks Dan banyak indikator serta banyak sub-sub materi yang harus anak-anak pahami Jadi materi garis lurus ini tergolong materi yang mungkin dianggap sulit Baik 30 menit ke depan insya Allah ya Akan kita pelajari bersama persamaan garis lurus Tujuan yang pertama adalah Peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang sejajar garis lain Kemudian tujuan yang kedua Peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain Yang ketiga Peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang diketahui gambarnya Ini tergolong tujuan pembelajaran yang sering dibahas Karena soal-soal dari pembelajaran ini dimungkinkan akan selalu keluar dalam setiap penilaian akhir semester Untuk itu anak-anak harus memahami betul tentang materi ini Baik untuk yang pertama Persamaan garis yang sejajar garis lain Ingat bahwa kemiringan atau gradien garis-garis yang saling sejajar adalah sama Contoh ada garis K memiliki gradien 3 Jika garis L sejajar garis K Maka gradien garis L adalah 3 juga Karena tadi sejajar Kemudian contoh soal esensialnya Atau soal yang sering muncul Garis K memiliki persamaan Y sama dengan 3X-2 Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 1,4 dan sejajar garis K Perhatikan diketahui garis K persamaannya Y sama dengan 3X-2 Kalian diminta menentukan persamaan garis L yang melalui Sebuah titik minus 1,4 dan sejajar garis K Langkah yang pertama adalah menentukan gradien garis yang diketahui Jadi garis K tadi Y sama dengan 3X-2 Kita cari gradiennya Kalian ingat bentuk persamaan garis Y sama dengan MX-C Y sama dengan MX-C Ibu tuliskan di sini ya Tuliskan di sini MX-C Bentuknya perhatikan Ini gradiennya adalah M Gradiennya M Gradiennya M Perhatikan apakah bentuk ini sudah sesuai dengan Y sama dengan MX-C Y sama dengan 3X-2 Berarti M-nya adalah 3 Sudah ya Gradien garis K adalah 3 Langkah berikutnya adalah menentukan gradien garis yang ditanyakan Yaitu gradien garis L Garis L tadi diketahui sejajar Sehingga gradien garis L juga sama dengan 3 Mudah ya untuk yang sejajar Kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga Menentukan persamaan garis yang melalui titik X1,Y1 Dengan gradien M Anak-anak kemarin sudah belajar ini Lewat powerpoint yang ibu sampaikan Persamaan garis yang melalui sebuah titik X1,Y1 dengan gradien M Rumusnya adalah Y-Y1 Sama dengan M x X-X1 Maaf ini pulpennya ajaib Y-Y1 sama dengan M Kali X-X1 Perhatikan Tadi diketahui M-nya 3 Titiknya Min 1,4 Min 1 sebagai X1 Kemudian 4 sebagai Y1 Kita masukkan ke rumus Y dikurangi 4 Sama dengan 3 Kali X Dikurangi negatif 1 Sehingga Y-4 sama dengan 3 kali X Tambah 1 Y-4 sama dengan 3 X plus 3 Ini dikalikan Kurung itu dibaca Kali 3 kali X 3 X 3 kali 1 3 Jadi bentuknya seperti ini Kemudian kita sesuaikan bentuknya Agar sederhana Kita pindahkan negatif 4-nya ke kanan Jadi Y sama dengan 3 X Tambah 3 Tambah 4 Ini jadi plus tandanya Sehingga Y Sama dengan 3 X Tambah 7 Inilah Persamaan garis L Yang ditanyakan Sampai sini Ada yang kurang jelas Nanti bisa langsung bertanya Setelah Sesi penjelasan materi ini Baik Kemudian Tujuan yang akan kita capai Yang kedua Adalah Menentukan persamaan garis Yang tegak lurus Garis lain Menentukan persamaan garis Yang tegak lurus Garis lain Kata kuncinya Tegak lurus Kalau tadi adalah Se Jajar Kalian ingat Bahwa Kemiringan Atau gradient Garis-garis Yang saling tegak lurus Itu hasil Kalinya Sama dengan Negatif Satu Jadi berbeda Dengan yang Sejajar Kalau sejajar tadi Gradiennya Sama Kalau tegak lurus Itu hasil Kali gradientnya Sama dengan Negatif Satu Kita lihat Kita tuliskan Dengan M1 Andaikan garis pertama Gradiennya Kita sebut M1 Kemudian Gradien garis yang kedua Adalah M2 Maka M1 Kali M2 Sama dengan Negatif Satu Sehingga Kalau kita mencari M2 Kalau kita akan mencari M2 Maka M2 Sama dengan Negatif Satu Dibagi M1 Negatif Satu Per M1 Itu juga Boleh Sebagai Contoh Garis P Memiliki Gradien Dua Jika Garis Ki Tegak Lurus Garis P Maka Gradien Garis Ki Adalah Negatif Satu Dibagi Dua Negatif Setengah Gitu Kan Negatif Satu Dibagi M1 M1 Nya Dua Maka Gradien Garis Ki Adalah Negatif Setengah Kita sebut M Ki Itu juga Boleh Kita sebut M Ki M Ki Berarti Gradien Garis Ki M Ki Sama Dengan Negatif Satu Dibagi Gradien Garis P Negatif Satu Dibagi Dua Negatif Kita tulis Di tengah Negatif Setengah Ini adalah M Ki Lagi Untuk Contoh B Gradien Garis Yang Tegak Lurus Dengan Garis Y Sama Dengan 2 Per 3 X Adalah Kita cari Dulu Di sini Diketahui Garis Y Sama Dengan 2 Per 3 X Ini M Berapa Kita Sebut M1 M1 Berarti 2 Per 3 Kita Ingat Bahwa Y Sama Dengan M X Gradien Nya Adalah M Atau Koefisien X Koefisien X Di situ Adalah 2 Per 3 Selanjutnya Berapakah Gradien Garis Yang Tegak Lurus Dengan Garis Yang Gradien 2 Per 3 Ini Kita Tuliskan Bahwa M2 Adalah Negatif 1 Dibagi 2 Per 3 Langsung Sama Dengan Negatif 1 Per Kita Ganti Kali 2 Per 3 Kita Balik Menjadi 3 Per 2 Sehingga M2 Adalah Negatif 3 Per 2 Atau Negatif 1 Setengah Perhatikan Angka Angka Yang pertama Tadi 2 Per 3 Dengan Negatif 3 Per 2 2 Per 3 Saya Lingkari Namun Malah Kurang Jelas Kita Ulang M1 Perhatikan Angka Ini 2 Per 3 Dengan Negatif 3 Per 2 Apa Yang Kalian Ketau Angka Yang Saling Bagaimana Bilangan Yang Bagaimana 2 Per 3 Dengan Min 3 Per 2 Per Per Perhatikan Tandanya Ber Lawanan Kemudian Letak Bilangannya Berkebalikan Jadi Untuk 2 Garis Yang Tegak Lurus Ini Gradienya Berlawanan Dan Berkebalikan Apakah Sama Dengan Yang Pertama Tadi MP MP 2 Tadi MP Adalah 2 Bagaimana Bilangan 2 Dengan Negatif Setengah Ini Bilangan 2 Dengan Negatif Setengah Ini Berlawanan Tanda Yang dimaksud Berlawanan Tandanya Kalau M Yang pertama Positif M Yang kedua Negatif Kemudian Berkebalikan Itu tadi 2 Menjadi Setengah Itu namanya Berkebalikan Menjadi Satu Per Ternyata M1 Dengan M2 Itu Berlawanan Dan Berkebalikan Gitu Oke Kemudian Untuk Soal yang C Garis G Garis G Memiliki Persamaan 3X Plus 4Y Min 1 Sama Dengan 0 Di situ Kita cari M nya Juga Kita cari Gradien Nya Juga MG Dari Sini 3X Plus 4Y Min 1 Sama Dengan 0 Tulisannya kok Jelek Sekali Kita buat Agar memiliki Gradien Ini ada Rumus Baru Mencari Gradien Tapi Besok Saja Kita Sampaikan Sekarang Kita Berupaya Mengubah Y Sama Dengan Saja 4Y Disini Ada 4Y Sama Dengan Min 3X Plus 1 Sama Dengan Kemudian 4Y Ini kita Bagi 4 Agar Menemukan Y Sama Dengan Jadi Min 3 Per 4X Semuanya Dibagi 4 Plus 1 Per 4 Sehingga 4Y Dibagi Y Y Sama Dengan Y Sama Min 3 Per 4X Plus Per 4 Kalau Sudah Y Sama Dengan Ini M Berarti Bilangan Yang Nempel Disini Min 3 Per 4 Setelah Mencari Gradien Garis Yang Diketahui Atau MG Kita Dapat Menentukan Dengan Cepat MH MH Nya Adalah MG Nya Kita Balik Dan Dilawankan Saja Disini Berarti Tinggal Tadi MG Min Maka Nanti MH Akan Plus Tapi Nggak Usah Ditulis Tanda Plus 4 Per 3 Itu MH Sudah Dijawab Sudah Ketemu Sama Dengan Ini Min 3 Per 4 Kita Balik Kemudian Min Jadi Plus 3 Per 4 Jadi 4 3 Sampai Sini Jelas Oke Jelas Baik Kita Lanjutkan Dengan Contoh Berikutnya Untuk Menentukan Gradien Garis Yang Diketahui Diketahui Garis G Yang Persama A X Plus 2 Y Sama Dengan 5 Gradien Adalah Berapa Tadi Pertanyaannya Garis G Memiliki Persamaan X Plus 2 Y Sama Dengan 5 Tentukan Persamaan Garis H Yang Melalui 1 Koma Min 3 Dan Tegak Lurus Garis G Perhatikan Garis G Persama Ini Langkah Pertama Menentukan Gradien Garis G Yang Diketahui Adalah Garis G Berarti Garis G Kita Tuliskan Disini X Ditambah 2 Y Sama Dengan 5 Kita Ubah Menjadi Tadi Ini 2Y Sama Dengan 5 Kita Ubah Menjadi 2Y Sama Dengan Min X Tambah 5 2Y Sama Dengan Min X Tambah 5 X Pindah Ke Kanan Kemudian Kedua Ruas Kita Bagi 2 Kedua Ruas Kita Bagi 2 Sehingga Diperoleh 2Y Dibagi 2 Y Kemudian Min X Min X Dibagi 2 Min Setengah X Ditambah 5 Per 2 Sehingga Gradienya M Negatif Setengah Jadi MG Negatif Setengah Kemudian Menentukan Gradien Garis Yang Ditanyakan Yaitu Garis H Garis H Gradienya Min 1 Dibagi Negatif Setengah Atau Diwalik Dan Diminkan Dibalik Dan Diminkan Negatif Setengah Kita Balik Menjadi Min 2 Per 1 Kemudian Kita Lawankan Min Jadi Hilang Atau Secara Perhitungan Ini Negatif 1 Kali Negatif 2 Per 1 Kita Balik Min Setengah Menjadi Min 2 Per 1 Atau Min 2 Saja Jadi Hasil MH Adalah 2 Gitu Anak Anak Untuk Mencari Gradien Garis Yang Tegak Lurus Tidak Ada Masalah Ada 2 Topek Yang Sejajar Dan Tegak Lurus Kita Lanjutkan Kemudian Untuk Yang C Langkah Ketiga Menentukan Persamaan Garis Yang Melalui Titik X1 Y1 Dengan Gradien M Seperti Yang Tadi Jadi Rumus Ini Harus Dipahami Dan Dihafalkan Anak Anakku Ini Sangat Sangat Penting Hampir Pada Penilaian Akhir Semester Atau Soal Soal Yang Lain Menggunakan Rumus Ini Bisa 2 Sampai 3 Soal Jadi Rumus Ini Harus Afal Y Kurangi Y1 Sama Dengan M X Kurangi X 1 Kita Masukkan M Ketemu 2 Yang Kita Pakai Yang MH Jangan MG Dan Melalui Titik 1 Min 3 Ya Y Dikurangi Min 3 Ya Karena Disini X Satunya Adalah 1 Ya Ini X 1 Ini X 2 Maaf Ini Y 1 Ya Maaf Ya X 1 Y 1 X 1 Y 1 Maka Diperoleh Y Dikurangi Min 3 Sama Dengan 2 X Dikurangi 2 Ini Perkalian 2 Kali X Min 1 Ini Kita Kalikan Menjadi 2 X Ini Menjadi Min 2 Begini Sehingga Y Sama Dengan 2 X Min 2 Kurangi 3 Plus 3 Pindah Ruas Jadi Min Y Sama Dengan 2 X Min 5 Gitu Nah Ini Ada Soal Silahkan Anak-anak Catat Nanti Setelah Ini Anak-anak Mengerjakan Dan Dikirimkan Melalui Whatsapp Tentukan Persamaan Garis 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 Melalui Titik 2 Koma Negatif 7 Serta Tegak Lurus Dengan Garis 2 X Min 3 Y Sama Dengan 10 Dengan Langkah-langkah Seperti Contoh Langkahnya Ada A, B, C Kalian Tuliskan Jangan Ragu Jangan Malas Untuk Menuliskan Langkah-langkah Ini Karena Ini Akan Mengantarkan Mu Pada Kefahaman Jadi Satu Soal Tapi Tiga Langkah Nah Berikutnya Tujuan Yang ketiga Tadi Peserta Jidik Dapat Menentukan Persamaan Garis Dari Suatu Gambar Gambar Garis Yang Diketahui Ini Juga Tergolong Anak-anak Sering Lupa Dari Pengalaman Yang Sudah-sudah Sesua Kelas Sembilan Itu Sering Lupa Ketika Sudah Mem Apa Ketika Sudah Di Kelas Sembilan Itu Lupa Materi Ini Ketika Masih Kelas Lapan Dulu Saat Mempelajari Ini Banyak Yang Tidak Paham Mungkin Paham Saat Menerima Penjelasan Tetapi Saat Menerima Atau Mengerjakan Soal Beberapa Hari Kemudian Ini Anak-anak Kok Mudah Lupa Kita Selalu Ingat Bahwa Garis Itu Punya Kemi Ringan Atau Gradien Perhatikan Untuk Gambar Yang Pertama Kita Tahu M Berapa Ini Gradien Adalah Jarak Tegak Dibagi Jarak Mendatar Ini Kalau Ada Gambarnya Seperti Ini Dari Titik Ini Titik Satu Kesatunya Ini Naik Berapa Naik 6 Kekiri Negatif 3 Karena Kekiri Jadi Negatif Jadi M 6 Per Negatif 3 Atau Negatif 2 Kemudian C C C Adalah Titik Potong Garis Terhadap Sumbu Y Ini Adalah C Jadi C 6 Kita Buat Persamaan Garis Seperti Ini Sehingga Y Sama Dengan Negatif 2 E Plus 6 Sudah Selesai Apabila Nanti Suatu Ketika Jawaban Ini Tidak Ada Jawabannya Berbentuk Ruas Kanannya 0 Maka Ini Kita Ubah 2 X Kita Pindah Ke ruas Kiri Jadi Positif Ditambah Y Dikurangi 6 Sama Dengan 0 Gitu Untuk Garis Yang Pertama Kemudian Garis Yang Ketiga Sekarang Garis Yang Ketiga Dulu Garis Yang Ketiga Ini Kita Tentukan Ini M Berapa M Dari Tadi Kok Positif Negatif Kita Ganti Yang Ke Empat Saja Yang Ke Empat Biar Nanti M Ada Positif Kalian Ingat Juga Bahwa Garis Itu Kalau Condong Ke Kiri Gradienya Negatif Tadi Ini Garis Condong Ke Kiri Gradienya Negatif Nanti Yang Condong Ke Kanan Gradienya Positif Yang Kekiri Negatif Sekarang Kita Ambil Yang Contoh Empat Contoh Empat Ini Adalah M Kita Hitung Dari Titik 0,6 Sampai 3,0 Ini berapa Naiknya Jangan lupa Selalu jarak tegak Dulu Jarak tegaknya Berapa Ini 6 Kemudian Jarak Mendatarnya 3 Jadi M 6 Per 3 2 Gitu Saja Terus C Berapa C Negatif 6 Langsung Kita Masukkan Y Sama Dengan MX Plus C Y Sama Dengan 2 X Plus C Plus Min 6 Atau Kita Langsung Menulis Negatif 6 Gitu Jelas Nah Yang Dua Soal Ini Nomor Dua Dan Tiga Ini Untuk Tugas Silahkan Anak-anak Menggambar Tugas Jadi Ada Tugas Yang pertama Menentukan Persamaan Garis Yang Tegak Lurus Tugas Yang Kedua Menggambar Atau Menentukan Persamaan Garis Dari Gambar Yang Diketahui Silahkan Anak-anakku Saya beri Waktu Dua Menit Untuk Menggambar Yang Nomor Dua Dan Tiga Itu Gambar Dulu Sebelum Nanti Kita Tutup Video Ini Silahkan Gambar Video Maaf Gambar Di Buku Tulis Di Buku Berpeta Boleh Nomor Dua Dan Nomor Tiga Silahkan Tiga 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 Tentukan persamaan garisnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dapat bermanfaat untuk kalian semuanya nanti. Dengan selalu berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat kembali bertemu untuk belajar di sekolah. Salam, semangat, dan terus berusaha. Sekian dari buku guru. Banyak salah. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.